Saudara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD klaim punya program gastronomi yang lebih memberdayakan masyarakat dibanding program makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Muhaymin ini akan memprioritaskan kesehatan ibu hamil untuk atasi stunting dan gisi buruk. Pasangan Cawapres-Cawapres nomor urut 3 Keanjar Mahfud kembali menyinggung program makan siang gratis untuk anak sekolah yang diusung pasangan Prabowo Gibran. Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek program makan siang gratis Prabowo Gibran. Mahfud menyebut pihaknya punya program yang lebih baik yaitu program gastronomi yang diklaim lebih memberdayakan masyarakat. Makan siang gratis itu menurut bagus lah tetapi prospeknya apa? Kita lebih dari itulah orang tidak hanya dikasih ikan tapi diberi pancingnya. Kalau soal makan kita punya program namanya gastronomi bukan hanya makan siang tapi makanannya juga sehat. Karena makan siang gratis, susu, dan sebagainya itu kan impor kira-kira gambaran kita. Barang-barang impor kalau gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut kita. Itu nanti tetapi tidak dalam sebuah program yang khusus dan seketika gitu. Itu nanti akan menjadi bagian dari program yang kapan-kapan. Cala Pres nomor urut 2, Gibran Raka-Bung Raka menyampaikan terima kasih atas masukan Mahfud soal program makan siang gratis. Tanggapan Mahfud MD yang katanya makan siang nggak prospek itu gimana mas? Tanggapan dari mas. Ya terima kasih masukannya pak. Mas terkait panggilan bawah sutang. Sebelumnya dalam debat Cala Pres 22 Desember lalu, Gibran menyebut program makan siang gratis sebagai bagian dari infrastruktur sosial menuju Indonesia emas. Menurut Gibran, program makan siang gratis juga akan menciptakan efek ganda. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir. Tapi sekali lagi pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg warung-warung catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis. Investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Sementara itu, pasangan Cala Pres-Cawa Pres nomor kurut 1, Anies Muhaimin, juga memiliki program unggulan untuk mengatasi stunting atau anak kurang gisi. Cala Pres-Muhaimin Iskandar usulkan adanya tunjangan kesehatan ibu hamil sebagai salah satu upaya mencegah stunting. Saya mengusulkan ibu hamil, mendapatkan tunjangan khusus. Itu ada yang bilang, nanti kalau diumumkan itu banyak orang-orang ingin hamil. Maka wajib hukumnya negara memperhatikan keturunan sampai mulia hidupnya. Data tahun 2022 menunjukkan 21,6 persen atau 4,5 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan di akhir masa jabatannya atau pada tahun 2024, prevalensi stunting berada di angka 14 persen. Tim Liputan, Kompas TV